Sejumlah pemain muda yang siap mengebrak di PLFF 2020 diprediksi akan tampil bersinar dan menyita perhatian di PLFF 2020 nanti Namun sebelum kita bahas, tolong subscribe channel ini biar tidak ketinggalan berita terbaru Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Publik sepak bola di kawasan Asia Tenggara tidak lama lagi akan segera dihibur dengan bergulirnya turnamen antar negara paling bergensi yaitu PLFF 2020 Saking bergensinya ajang ini membuat negara-negara peserta serius dalam melakukan persiapan Kebanyakan dari mereka membawa sekuat para pemain muda Sejumlah pemain muda yang siap mengebrak di PLFF 2020 yang pertama salah satunya adalah Elkan Bagot Pemain muda salah talenta berdarah keturunan bernama Elkan Bagot ini Yang saat ini bermain di klub Liga Inggris Ispistown berposisi sebagai back Debutnya di timnas Indonesia sudah dilakukan saat tampil melawan Afganistan Dia sempat mengikuti pengusahaan latihan di Kroasia dan tampil mengesankan PLFF 2020 akan menjadi turnamen besar pertama yang diikuti Bagot bersama timnas Indonesia Dia pun bertekad memberikan yang terbaik Selanjutnya dari Thailand bernama Tanawat Sweng Shuiti Tawon Salah satu yang mencuri perhatian adalah World Credit Leicester City Tanawat Sweng Shuiti Tawon Pemain berumur 1 tahun ini memulai mencuat ke permukaan saat dipanggil timnas Thailand pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang lalu Gaya main Tanawat kerap dibanding-bandingkan dengan ex gelandang Barcelona dan timnas Spanyol Adres Inista Setelah menjalani dua laga bersama Akironi Sino patut dinantikan kiprahnya bersama Alexander Volking yang kini menangani timnas Thailand Berikutnya pemain muda berasal dari Vietnam Tian Lin Nguyen Yang berusia 24 tahun ini menjadi andalan bagi Vietnam saat ini karena performanya di sejumlah turnamen penting Berposisi sebagai penyerang Tian Lin sudah mengemas 8 gol dari 20 penampilannya di semua ajang Pemain milik klub Bin Dong ini sangat wajib dibaspadai oleh barisan belakang negara lain Mengingat ketajamannya yang sudah terbukti ditambah Vietnam memang negara terkuat di ajang ini Bagaimana pendapat kalian?